Setelah mengumumkan pencalonan, kandidat memulai perjalanan menjadi presiden. Selanjutnya, kandidat harus mengumpulkan uang. Tapi dari siapa? Peraturan federal membolehkan kandidat menerima uang dari individu, partai politik, organisasi penggalangan dana, atau pemerintah federal. Cara lain yang tidak begitu diatur adalah melalui komite yang disebut SuperPAC. Ada yang bilang SuperPAC itu bentuk korupsi. Ada juga yang bilang SuperPAC memberikan kebebasan berpedapat. SuperPAC adalah cara penting untuk mengumpulkan dana. Intinya, kandidat harus kampanye atau mengadakan malam dana, bertemu banyak orang, dan mencium banyak bayi. Atau bisa juga berharap donasi atau menjual souvenir kampanye. Kandidat butuh uang yang banyak untuk membayar staff, kampanye keliling, membeli iklan, dan membiayai jejak pendapat dan riset. Semoga saja semua pengelaran itu akan berujung sukses pada hasil pemilihan agar bisa bertahan dalam kompetisi untuk menjadi presiden.